Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman bagaimana kabarnya mudah-mudahan kalian semuanya sehat selalu dihindarkan dari segala penyakit dan bisa beraktifitas seperti biasanya di video kali ini saya akan mencoba untuk membuat tutorial bagaimana cara untuk mendekorasi toko di Lazada Oke langsung saja ke tutorialnya yang pertama teman-teman harus masuk ke seller center ya sampai sini pasti kalian saya yakin sih udah punya akun semua ya dan ini dekorasi toko itu kan udah tingkat lanjutan dari membuat akun mulai jualan dan ini pastinya kalian baru akan mendekorasi toko kalian supaya lebih bagus kalian harus lakukan pertama kali adalah mengupload logo ya teman-teman caranya masuk ke akun saya pilih menu profile kemudian masuk ke logo penjual nah disini ada tulisan unggah logo anda kita klik kemudian pilih logonya kita open ya nanti akan muncul disini kebetulan ini saya kemarin sudah upload jadi kalau misalkan teman-teman baru mau upload biasanya disini itu kosong sama seperti ini jadi tapi caranya sama aja ya tadi ya Nah setelah logo sudah kita upload kemudian kita masuk ke dekorasi tokonya langsung ke menu dekorasi toko ada di sebelah kiri ini 123456 urutan 6 dari atas dekorasi toko kita klik masuk ke dekorasi toko ke halaman saya nah kalian pilih yang paling atas kemudian ubah nih klik ubah klik masuk ke menu editor nah disini ada editor untuk halaman dekorasi toko setelah masuk ke halaman ini disini ada dua menu yaitu yang pertama modul yang kedua template nah apa sih perbedaannya modul dengan template kalau template itu posisinya itu sudah semua otomatis kita misalkan teman-teman mau pakai ini nih kita lihat aja nih misalkan kalian mau menggunakan template untuk dekorasi tokonya dan nanti kurang lebih tampilannya ini akan seperti ini ya posisinya ya posisinya nanti akan seperti ini itu nah perbedaannya dengan modul kalau modul itu kita atur sendiri ya kita atur sendiri posisinya misalkan ini ada di atas misalnya ini ada di bawahnya seperti itu nah di dalam modul sendiri ini ada beberapa menu ya ada kategori ada banner ada media ada produk ada promosi ada campaign ada live stream nah dari beberapa kategori ini kalian tinggal nanti masukkan satu persatu yang satu persatu sesuai dengan kebutuhan kalian ya misalkan dalam kategori ada tiga menu kalian tinggal pilih satu aja banner ini ada ada sembilan banner isinya ya kalian sesuaikan yang sesuai dengan kebutuhan kalian tinggal dimajukin di sini nah langsung saja ke caranya ya teman-teman ya nah ini kan masih kosong nih masih kosong belum ada isinya saya mulai dari menu kategori dari menu kategori saya mau pilih yang navigasi kategori jadi pilihan caranya kita klik kemudian tarik ke sini kemudian lepas ya nah posisinya seperti ini ya nah ini navigasi kategori pilihan jadi nanti produk-produk yang pilihan nanti akan muncul di atas disini dan ini juga sudah otomatis jadi disini tidak perlu ada pengaturan pengaturan apalagi jadi ini memang sudah otomatis kemudian yang selanjutnya ada banner nah banner ini ada sembilan banner kalian pilih yang paling cocok dengan produk kalian kalau saya mau contohkan pakai banner yang tunggal aja yang simpel kita klik ya klik tarik nah ini bisa ditaruh di atas bisa ditaruh di bawahnya saya mau taruh di bawahnya aja lepas klik ya nah banner ini ini kan masih kosong belum ada gambarnya nah gimana caranya untuk menambahkan gambarnya nah caranya di samping sini itu ada pengaturan atur banner kalian tinggal taruh di tengah-tengah seperti ini ini dia akan muncul dua pilihan yang satu unggah yang satu banner builder kalau misalkan kalian udah punya bannernya misalnya kalian bisa membuat membuat banner sendiri bisa mendesain sendiri kalian tinggal pilih yang unggah tapi kalau misalkan kalian merasa nggak bisa membuat desain sendiri kalian tinggal pilih yang banner builder ini sudah disediakan dari pihak Lazada nya tinggal pakai aja kita klik pilih yang banner builder nya ya klik nah disini sudah disediakan template ada banyak banget ya dari Lazada nih udah menyediakan banyak banget template tinggal kalian pilih yang cocok sama kalian misalkan saya mau pilih yang ini nih Nah kita pilih setelah kita pilih ini bisa diedit ya teman-teman ya tinggal cara editnya tinggal klik tulisannya aja klik seperti ini kemudian kita hapus menggunakan backspace nah kemudian kita tulis sesuai dengan apa yang kita ingin misalkan diskon 50% terus bawahnya kita hapus gratis ongkir kalau sudah kemudian kita pilih simpan nih ada di pocok bawah simpan klik ya Banner nya sudah jadi ya Banner sudah jadi seperti ini tampilannya nanti diskon 50% gratis ongkir kalau sudah kemudian ini link kalau misalkan kalian mau naruh link produk juga boleh nanti berarti kalau orang ngeklik banner ini nanti akan muncul lalu akan lari ke produk kalian misalkan enggak disipun enggak papa ya selanjutnya setelah banner kita kebawah lagi misalkan kita mau pilih kita masukkan media misalkan ini ada video ini juga sama bisa dimasukkan ke sini ya tapi misalkan misalkan nggak ada ya nggak apa-apa tapi kalau saya sih nggak nggak perlu lah video lah nah di produk ini ini juga ada beberapa pilihan ya tinggal kita pilih sesuai dengan pilihan kita misalkan ada produk terlaris rekomendasi produk saya mau pakai yang produk terlaris saya tarik ya nah disini nanti itu isinya adalah yang muncul produk yang terlaris nah di seperti biasa di sampingnya itu biasanya ada pengaturannya kategorinya nah kategorinya kita pilih semua produk tentang harga kita bisa pilih juga ukurannya gambar mengisi ukurannya ukuran yang asli pilih nah di bawah ini ada pilih pilihan tampilan ya tampilannya bisa tiga strip tiga baris 123 atau yang mau gede satu kecil dua atau mau yang tipe baris tiga ke samping semua nih tinggal pilih saya pilih yang ini aja nih nah yang kedua kemudian seperti bahasa langsung ke simpan sukses selanjutnya misalkan kita promosi promosi voucher nih voucher voucher biasanya saya ada di atas ya voucher saya taruh tarik ke atas aja oke voucher kemudian simpan sukses ya teman-teman kurang lebih tapi seperti itu ya teman-teman ya gambarannya seperti itu ini kayaknya sinyal saya kurang bagus jadinya gambarnya enggak pada keluar ya ini harusnya disini tuh ada ada keluar gambar-gambarnya kali ini sinyal saya kurang bagus jadi mohon maaf ya tapi secara umum caranya seperti itu nanti tinggal kalian preview aja ini preview mobile atau preview PC ya Oh ya setelah kalian membuat ini ya teman-teman ya setelah kalian udah dekorasi seperti ini itu masih bisa diubah-ubah sebenarnya sih pakai panah-panah ini misalnya ini disini kan voucher ini bisa diubah-ubah misalkan ini mau dinaikin ke atas tinggal klik ini aja nih klik nah otomatis naik ke atas tukeran sama vouchernya misalnya disini adalah banner banner ini banner ini mau dinaikin ke atas tinggal klik mana ke atas nih klik mana ke atas atau kebawah klik kebawah kebawah seperti itu sih teman-teman ya kemudian untuk header ya teman-teman ini untuk headernya headernya itu kalian kalau yang defaultnya itu ya sudah ada sih sebenarnya yang bawaan dari dari Lazada nya sih sebenarnya sudah ada kalau misalkan kalian pengen headernya custom atau pengen bikin sendiri juga bisa tinggal diklik disini kalau mau ganti headernya klik disini klik nah disini terus disampingnya itu ada kontak untuk upload headernya misalnya kalian udah punya desain sendiri seperti saya seperti ini kan kalian tinggal bikin desainnya ukuran PC itu 1200 kali 128 pixel dan yang kedua kalian bikin versi yang mobile versi handphone itu 750 kali 180 pixel Nah kalau kalian punya bisa membuat desain ya simpel-simpel aja ini cukup lumayan bagus sih lumayan membantu caranya tinggal kalian unggah aja unggah terus disini ini saya habis ya kita klik plus kemudian pilih banner yang kalian sudah bikin seperti ini tinggal potong konfirmasi sama yang sebelah sini juga sama caranya seperti itu kemudian klik simpan nah seperti itu oke kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya sebenarnya sih ini harusnya sih muncul bagus nih sebenarnya gambarnya disini cuman karena sinyalnya kurang bagus saya mau contohkan yang sudah jadi aja nih saya juga sebenarnya udah udah punya yang sudah jadi tinggal nah ini dia ini sebenarnya saya punya saya yang ngasih yang ini yang tadi itu juga segedar buat contoh aja ini punya saya yang sudah jadi seperti ini ini seperti ini jadi disini saya kasih vendor sendiri vendor tunggal custom disini juga ya saya kasih vendor sendiri kemudian dibawahnya ada penambahan terbaru nih kategori yang terbaru nanti masuk ke sini nih terus dibawahnya lagi ada produk terlaris kemudian lagi ada baju atasan semua nih ini punya saya udah jadi seperti ini nah ini juga masih bisa dirubah-rubah nih bisa ditaruh bawahnya bisa ditukar-tukar seperti ini nah kemudian misalkan kayak tadi kalau misalnya udah jadi kalian misalkan bikin dan berhasil ya tinggal kalian tinggal di klik preview preview dulu ya preview mobile detikkan nanti ada tampilan untuk yang di handphone untuk tampilan handphone nanti seperti ini nah terus coba lagi preview untuk PC nah di PC nanti seperti ini harusnya disini ada voucher voucher nah ini kan tampilan disini sebenarnya tampilan handphone ya teman-teman misalkan setelah kalian bikin baru selesai itu disini ada menu terapkan ke versi PC itu tinggal klik aja klik konfirmasi nah jadi nanti ini di versi PC nya juga sama sama yang di versi handphone seperti ini nah tinggal di atur-atur aja ini sama sih ini kan ada mobile ada PC tinggal seling-seling aja prinsipnya sama ya teman-teman ya sebenarnya ini kalau kalian sudah mulai paham cara-cara yang di depan tadi sih sebenarnya ini ke sini sini pasti udah paham kalau udah selesai tinggal kalian klik tampilkan tampilkan klik dirilis sekarang klik dirilis sekarang klik nah oke sekarang udah selesai tinggal ini kalian untuk ngeceknya klik di linknya ini klik selesai kan seperti itu ya kurang lebih seperti itu teman-teman untuk dekorasi toko ya mudah-mudahan ini bisa membantu kalian dan misalkan kalian ada masih bingung atau ada pertanyaan lainnya bisa ditulis di kolom komentar ya oke teman-teman cukup sekian video kali ini ya mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang baru memulai membuka toko atau mau baru mulai dekorasi toko ya dan seperti biasa jika kalian suka dengan video ini bisa subscribe bisa like bisa dan share ke teman-teman yang lainnya oke sekian dulu dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax